Halo, ketemu lagi teman-teman. Video kali ini kami menginap di Hotel Rice UMM yang ada di Malang. Sesuai namanya, UMM, hotel ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Malang, dan menjadi hotel pendidikan bagi mahasiswa UMM yang menjalani praktek atau magang. Untuk ke lobby hotel, kita masuk lewat samping, sedangkan di pintu depan kita akan masuk resto. Nah, ini lobbynya cukup luas ya. Banyak tempat duduk juga untuk istirahat. Tak jarang sampai ada yang tidur pules juga. Sekarang kita jalan yakin menuju lift, teman-teman. Oke, sekarang kita sedang di dalam lift dan langsung kita ke kamar hotel. Sekarang kita sudah di lantai 7 dan ini kamar kita nomor 722. Oke, yuk kita lihat kamar mandinya dulu teman-teman. Persis di depan soalnya. Nah, teman-teman. Kemudian, dindingnya, dinding dan pintu balang ini adalah isi kaca cermin. Kaca cermin gul, teman-teman. Tadi kita bisa lihat bayangan pintu kita yang lagi mandi, teman-teman, dibawa kuyuran air power. Tadi ini ceritanya kita nginep datisan ya, teman-teman. Ada acara gitulah. Makanya kita tidak bisa memilih kamar yang sesuai dengan pilihan kita. Tapi dapet ini kita sudah bersukur banget, teman-teman. Kita mengecewakanlah. Nah, disini lagi-lagi ada cermin besar ke samping tempat tidur. Dan istimewanya, disini yang mungkin tidak terjumpai ke luar yang lain. Disini disediakan sebuah sajadah dan al-mur'an. Ya, sangat wajar. Yang ingat hotel ini milik Muhammadiyah, tempatnya menebunitas Muhammadiyah, Allah. Jajadah nyambut dan ada space legang untuk sholat dan tetap tidak sakit juga untuk kerja maan. Kalau sendiri ini kulkas mini, kemudian ke sampingnya ada dua pasang sandal dan kantong logik. Kemudian ada minifar, seperti ini, teman-teman. Ini coloan, banyak coloan listrik, terus juga coloan DSP untuk charger. Nah, sebelum tidur, kita jalan-jalan dulu ke The Sky Rooftop. Menghangatkan badan dengan minum yang anget-anget di cafe yang secantik ini. Cafe-nya ada juga tempat duduk di area. Disini kita baru berasa kalau anda di puncak tertinggi agar. Nah, penasaran ya kalau pagi atau piang seperti apa? Oke, besok pagi kita kesini lagi ya. Nah, ini pagi hari. Sebelum sarapan, kita mampir di sini. Cafe-nya belum buka, tapi kita bisa masuk karena bentuknya memang tidak dikunci. Bisa dilihat dari sini, view kegunungannya, bagus banget. Area outdoor yang tadi malam ya, tidak begitu luas lagi. Saatnya sarapan, tempatnya ada jualantai paling bawah. Lalu makanannya di sini hanya menyajikan makanan khas Indonesia atau Jawa tetap. Tidak ada jalan-jalan atau western food. Dan yang pasti rasa makanannya semuanya hampir tidak ada yang menjauhkan teman-teman. Semuanya hampir. Terima kasih telah menonton! Lalu, kolam renangnya kedalamannya dibagi tiga bagian. 50 cm, 70 cm, dan yang terdiasa 1,2 meter. Kemudian, di sampingnya ada jalan. Nah, di sini adalah panggilan vilanya, teman-teman. Dulu saya pernah minap di sini. Nah, seperti ini vilanya. Ini foto saya kira-kira setahun yang lalu. Stagion di vilanya ini. Tapi belum kepikiran buat bikin video ya waktu itu. Pilihannya ada vilanya dua kamar dan tiga kamar. Dan harga sekarang sekitar dua jutaan. Yang dua kamar. Untuk yang tiga kamar, tiga jutaan. Kemudian, ada jalan lagi teman-teman menuju ke atas. Kita lihat ada apa. Dan ternyata sebuah lapangan dengan sebuah sintetis dan lalu. Tepat sejauhnya adalah musola dan toilet kumul. Musolanya besar dan bagus. Ya, namanya hotel milik berkantiasi Islam ya. Ya, harus islami ya, teman-teman. Nah, tutup di sini dulu, teman-teman. Video singkat mengenai race UMM Hotel Malang. Terima kasih sudah menonton. Dadah.